Halo selamat hari Senin kembali berjumpa lagi di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi saya Paskal Isiswari Saudara. Mulai hari ini Kompas Bisnis akan mulai memanaskan informasi soal ASEAN. Saudara mengingat besok akan dimulai KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Nah kami buka dari informasi soal implementasi Asian Digital Economic Framework Agreement alias DEVA yang diperkirakan akan menambah potensi ekonomi digital di Indonesia menjadi 800 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini jadi pembahasan dalam pertemuan Asian Economic Community Council ke-23 yang merupakan kerangka kerjasama antar negara ASEAN untuk mendorong transformasi ekonomi digital di ASEAN. DEVA bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di ASEAN dan Indonesia hingga dua kali lipat. DEVA targetnya bisa diterapkan di 2025 dan saat ini persiapan infrastruktur dan juga harmonisasi aturan antar negara masih dilakukan. Total ada 46 aturan yang harus diselaraskan. Kemudian juga retraining, reskilling yang sangat diperlukan. Kemudian terhadap 9 isu pokok juga ada sekitar 46 item yang harus harmonisasi kebijakan termasuk data flow dan yang lain. Dengan demikian hal-hal seperti ini didorong untuk bisa diharmonisasi dalam dua tahun ke depan dan regulasi ini menarik semua perjanjian yang sudah diperjanjikan termasuk RCEP dan yang lain sebagai basis sehingga ke depan perubahan akibat dari transformasi AI, blockchain, dan yang lain sudah masuk dalam skop yang nanti akan juga dibahas dalam skop daripada DEVA itu sendiri. Rangkaian acara pendukung ASEAN sudah dimulai sejak kemarin. Salah satunya saudara adalah Asian Business and Investment Summit 2023. Apa saja yang akan dibahas di hari kedua hari ini? Jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana akan melaporkan langsung dari lokasi penyelenggaraan di Hotel Sultan Jakarta. Rangga ini sudah masuk hari kedua untuk Asian Business and Investment Summit. Topiknya apa? Lalu siapa saja yang akan jadi pembicara? Baik ya, selamat pagi paskalis dan saudara. ASEAN Business and Investment Summit 2023 mengangkat tema secara keseluruhan adalah sentralitas ASEAN dan inovasi untuk inklusivitas. Untuk hari kedua, tema keseluruhan yang diangkat adalah usaha-usaha pemerintah menjalin kerjasama dengan sektor swasta termasuk dengan mendukung solusi-solusi sektor swasta untuk isu-isu ASEAN yang paling mendesak terkini. Antara lain, yang akan dibahas adalah stabilitas di ekonomi global, tren ekonomi ASEAN ke depannya, serta akselerasi kerjasama pemerintah dengan swasta, serta posisi ASEAN di dunia multipolar. Untuk pembicaranya ada sejumlah tokoh yang akan hadir di selama rangkaian acara ini, baik secara langsung maupun secara virtual. mereka berasal dari wilayah ASEAN namun juga dari luar ASEAN dan tamu-tamunya antara lain yang akan turut membahas topik pada hari ini adalah Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, Pendiri Forum Ekonomi Dunia Klaus Martin Schwa, serta Huynh Kuanfin, Chair ASEAN BIC Vietnam. Selain itu, ada sejumlah tokoh yang akan menyampaikan special remark selama rangkaian acara ASEAN Business and Investment Summit 2023, antara lain Rishi Sunak, yakni Perdana Menteri Inggris, Fumya Kishida, Perdana Menteri Jepang, serta Sreta Tlavisin, Perdana Menteri Thailand. Dan ada juga Choi Siwon, Duta Besar UNICEF untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik yang akan menyampaikan mengenai visi ASEAN 2045. Visi ini menekankan adanya peran orang ke orang serta kepercayaan mutual antarabangsa. Hal ini juga sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Ketua ASEAN BAC sekaligus Ketua Kadin, Ashad Rashid, yang pada hari sebelumnya menyampaikan mengenai nilai gotong royong di dalam Bineka Tunggal Ika yang dibawa ke dalam ASEAN, serta menekankan kerjasama memajukan ekonomi ASEAN secara bersama. Berikut pernyataan dari Ashad Rashid. Indonesia Incorporated, kita buat di ASEAN, karena ASEAN Incorporated, yang memastikan bahwa tadi pemerintah dan juga yang namanya private sectors bersama-sama mendrive atau memimpin bagaimana majunya ekonomi ASEAN. Nah, ini yang sedang telah laksana dan momentum ini yang akan kita gunakan terus untuk mendorong. Ini awal dari suatu perubahan yang ada di ASEAN. Perjalanan menuju net zero ini, industri-nya bisa berkembang. Nah, makanya di sini juga diangkat oleh Indonesia adalah mengenai tadi ekosistem daripada kendaraan listrik. Nah, ini yang kita dorong sekali. Di sini, teman-teman dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia, semua mengatakan, oke, ini waktunya. Ya, selain itu, untuk agenda hari ini akan ditutup dengan penyerahan abis dari Indonesia kepada Laos. Dan untuk mengingat kembali, Saudara, sebelumnya Presiden Jokowi sudah membuka abis pada tanggal 1 September lalu. Ia menyebut ASEAN sudah membuktikan diri sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Dan serta juga merupakan kawasan yang menarik investasi asing yang tertinggi secara global, yakni sebesar 17% dari total foreign direct investment tahun 2022. Hari pertama abis kemarin juga mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung adanya bisnis dan investasi di kawasan ASEAN secara beragam. Dan menekankan peran sektor swasta terkait sejumlah tema utama, yakni transformasi digital, pembangunan berkelanjutan yang juga ramah lingkungan, daya tahan kesehatan, keamanan pangan, serta fasilitasi investasi dan dagang. Paskalis? Baik, kita nantikan hari kedua hari ini untuk Asian Business and Investment Summit. Terima kasih. Rangga Indrajana melaporkan langsung dari Hotel Sultan Jakarta.